kemudian dia disini budak ini pun memiliki adab, dia diglobalkan menyebutkan makanan tadi dia makan sesuatu, tidak didetilkan makan apa tadi sudah kita bahas sebelum isya hadis berikutnya ada seseorang dari penduduk Syam yang namanya Atta, mengatakan an abi asid kola rasulullah s.a.w kulu az zaita waddahinubihi fainnahu min syajaratin mubarakatin makanlah oleh kalian, makanlah minyak zaitun dan lumurilah badan kalian dengan minyak zaitun tersebut fainnahu min syajaratin mubarakatin karena sesungguhnya minyak zaitun itu berasal dari pohon yang penuh keberkahan nah nabi s.a.w diantara lauknya nabi s.a.w adalah minyak zaitun ini jadi sejak dulu kalau soal rasa orang Arab itu memang kurang minyak zaitun jadi lauk kan kata rasa itu kalau kita tidak terasa ayam dicecel minyak zaitun roti tidak kata rasa tapi ada faktor yang lain yang mendorong kita untuk tertarik dengan minyak zaitun ini itu pohon yang berkah karena nabi makanlah dari zaitun ini berkah ada pun zaitun itu kan kadang bertingkat-tingkat tempat kita ada tingkat penyulingan yang kelas 1 kelas 2 macam-macam itu semakin bagus penyulingannya semakin mahal dan ini perintah disini ini bukan satu yang wajib dan bukan perintah yang menunjukkan terus-menerus alasannya apa karena zaitun itu pertama agak sulit didapat yang berkualitas kemudian yang kedua mahal ya kalau nak ngelumuri badan terus-terusan pakai zaitun habis duit ya artinya boleh kita lumuri kaki kita misalnya tangan dada misalnya boleh kita lumuri dengan minyak zaitun karena kata nabi ini penuh keberkahan dan sesuatu yang berkah itu itu yang kita kejar nabi sallallahu sallamaren bahasan yang lalu kita bahas bahwa beliau itu sampai ngejar berkah ya sisa-sisa di piring itu dijilat diambil tangannya dijilat atau apa cari berkahnya jangan-jangan di bagian ini berkahnya jangan-jangan disini berkahnya ya dan berkah itu sesuatu yang mahal ikhwan ya antum juga kalau punya anak sering-sering lah doakan anak antum barokallah sering-sering doakan keberkahan nabi isa itu kata Allah s.w.t dalam Al-Quran waja'alani mubarokan aynama kuntu aku ini dijadikan oleh Allah seorang yang berkah dimanapun aku berada maksudnya apa berkah rojulun mubarokan itu maksudnya seseorang yang bermanfaat seseorang yang menebarkan kebaikan seseorang yang tak nyusai wong dimanapun aku berada nah ketika kita doakan kawan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh itu doa yang luar biasa atau Barakallahu Fik ya kita doakan kita doakan anak kita Barakallahu Fik saya pegang palanya ya kita lihat dia main sesuatu Masya Allah Barakallahu Fik ya sering-sering doa anaknya berkah ya supaya dia jadi seseorang yang bermanfaat dimanapun dia berada menyenangkan orang lain menebarkan kebaikan seperti Nabi Isa dijadikan Allah demikian nah kalau kita ini mengkonsumsi sesuatu yang berkah ya itu keadanya kita mengkonsumsi sesuatu yang baik yang kita harapkan keberkahan ini makan ini gizi menjadi gizi yang mendorong kita untuk taat ya kalau dia masuk ke perut jadi jadi sesuatu yang bermanfaat bukan jadi sesuatu yang merugikan badan itu berkah namanya dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang surat eh tentang minyak zaitun tentang zaitun dalam firmannya surat at-tin wa tini wa zaitun demi buah tin dan pohon zaitun dalam surat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiya apinya itu dinyalakan dari syajaratin mubarakah pohon yang penuh berkah yaitu zaitun al-imam minul qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau zadul ma'ad melumuri badan kita dengan minyak zaitun di negeri-negeri yang temperaturnya panas seperti negeri hijaz makah madina negara arab itu merupakan sebab untuk menjaga kesehatan dan memperbaiki kondisi badan zaitun itu memang memperbaiki badan sebagian orang kan kalau kakinya pecah-pecah diolesi zaitun supaya bersih supaya rapi itu menjaga memperbaiki badan ini seolah-olah bagi orang-orang yang tinggal di daerah panas tadi adalah kebutuhan yang utama kemudian hadis berikutnya terakhir hadithana Yahya bin Musa qala hadithana Abdul Razak qala hadithana ma'amar an zaid bin aslam an abihi an umar ibn al-kattab qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kulu az zaita waddahinu bihi makanlah minyak zaitun dan lumurilah badan kalian dengan minyak tersebut fa'innahu min syajarotin mubarakatin karena sesungguhnya minyak zaitun itu berasal dari pohon yang penuh berkah demikian apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini ini masih banyak hadith-hadith tentang lauk nabi artinya nabi itu beragam lauknya tidak sejenis saja ya mudah-mudahan bisa kita baca di kesempatan berikutnya ya demikian mungkin apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menambah ilmu untuk kita amalkan ya kita akhiri majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu'allah ilahi ilanta astagfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati